Intro Kalau berbicara tentang mistiknya Maluku Pele putus melintang patah Soalnya sebagian besar dari masyarakat kita Masih sangat banyak yang percaya Bahkan ada yang masih melakukan praktek-praktek kebudayaan Yang masih kental dengan dunia mistik Assalamualaikum Wr. Wb Kesempatan kali ini catatan KJP Akan membahas sedikit tentang fakta menarik Tentang Moro di Maluku Utara Namun sebelum lanjut Seperti biasa klik subscribe dulu ya Buat dorang yang belum subscribe Agar Katolong bisa terus saling berbagi informasi menarik Tentang Maluku Moro Mendengar nama ini Khususnya orang Maluku Utara Berbagai spekulasi akan muncul dalam benaknya Seperti yang kita ketahui bersama Nama Moro ini melekat pada sebuah kerajaan tua Yang ada di Halmahera Utara Yang bernama Kerajaan Moro Menurut tradisi tutur Di sebagian kalangan masyarakat Maluku Utara Ada yang mengatakan bahwa Moro adalah sebuah suku Yang mana suku Moro ini Diakini sebagai suku yang dahulu Pernah berdiam di Jailolo Halmahera Di bawah kepemimpinan seorang raja yang adil dan bijaksana Kemudian sekitar 4 ke 15 Saat Portugis masuk ke bumi Halmahera Lalu menjajah dan mengambil rempah-rempah Serta menarik pajak yang sangat tinggi dari warga setempat Mengadu domba Hingga terjadilah pergolakan Dan perang saudara Di tengah kecamuk perang saudara Kerajaan Jailolo yang dihuni oleh suku Moro Di bawah perintah sang raja Memutuskan untuk melarikan diri ke hutan Setelah lama menghilang ke dalam hutan Suku ini diakini masyarakat Halmahera telah gaib Tapi Kisah interaksi masyarakat setempat dengan suku Moro ini Masih terdengar hingga saat ini Bahkan cerita tentang orang yang hilang Karena disembunyikan oleh bangsa Moro ini Pernah dibuatkan film pendeknya Oleh anak-anak muda Moro Tai Yang berjudul Tune Terima kasih telah menonton! Pulau Moro Tai Sejak dahulu kala Memang identik dengan hal-hal berbau mistik Menurut beberapa riwayat Daerah ini dahulunya Bahkan sampai sekarang Adalah pusat dari sebuah kerajaan Moro yang besar Hal ini semakin dibenarkan Dengan banyaknya penuturan dari masyarakat Moro Tai Yang mengatakan bahwa pulau Moro Tai Sering terjadi perkawinan silang Antara manusia dengan bangsa Moro Bahkan Perjumpaan dengan bangsa Moro ini pun sangat sering terjadi Selain Moro Tai Sebenarnya hampir setiap daerah di Maluku Utara Juga punya cerita-cerita tentang Moro ini Sebagai contoh adalah Batu Angus Ternati Pelataran Batu Angus yang memanjang dari bibir pantai Gulaba Sampai jauh masuk ke badan gunung Gamalama ini Diakini oleh masyarakat setempat sebagai pusat aktivitas Moro Masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan sebutan kota Hal itu disebabkan dari beberapa penuturan dari masyarakat setempat Yang katanya pernah dibawa oleh Moro hingga masuk ke alam mereka Dan ternyata ketika dilihat hamparan Batu Angus tersebut Dari dimensi mereka justru adalah sebuah kota metropolitan Yang dibangun oleh bangsa Moro dan kaumnya Dan hal ini tidak terjadi sekali saja Tapi berulang-ulang kali Terima kasih telah menonton! Itulah sedikit pembahasan tentang fakta menarik Tentang Moro di Maluku Utara Lebih dan kurangnya mohon maaf ya Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!